Kita ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mendalami dugaan kebocoran 17 juta data pengguna PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Kominfo juga akan memberikan sanksi administrasi apabila data pengguna PLN bila terindikasi tersebar. Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mendalami dugaan kebocoran 17 juta data pengguna PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero. Data pelanggan PLN tersebut berpotensi bocor sehingga Kominfo sedang memastikan data yang bocor bukanlah data existing atau sedang berlaku saat ini. Dari laporan PLN, Kementerian Kominfo akan melakukan audit menyeluruh pada teknologi untuk keamanan cyber PT PLN. Jika ditemukan masalah dan terjadi kebocoran data, maka Kominfo akan memberikan rekomendasi dari audit tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Pelate menyebutkan, jika ditemukan kebocoran data, maka sesuai aturan pihaknya akan memberikan sanksi berupa sanksi administrasi terhadap cyber security penyelenggara sistem elektronik atau PSE tersebut. Kita menunggu laporannya apa untuk nanti kita akan dalaman melakukan audit apa saja yang terjadi di sana. Nah, BSSN juga sedang bersama-sama dengan PLN saat ini untuk melakukan pengawalan terhadap pusat data PLN. Selain berkoordinasi dengan PLN, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN untuk menanggulangi masalah kebocoran data PLN tersebut. Saat salah satu pengguna media sosial melalui forum Daring Bridge Forums yang menjual lebih dari 17 juta data informasi pelanggan PLN. Dari Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.